Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam, om swastiastu, namo budaya, semangat pagi. Yang saya hormati seluruh calon diklat sertifikasi penyuluh antikorupsi yang sesuai dengan standar kompetensi kerjaan nasional Indonesia atau SKKNI. Upaya pemberantasan korupsi tidak hanya dilakukan dengan penindakan semata-mata, tapi juga akan dilakukan melalui upaya-upaya yang sifatnya perbaikan sistem, perbaikan tata keolah pemerintahan, administrasi pemerintah, yang secara kesuruhan juga berupaya untuk merubah perilaku dan budaya antikorupsi. Hal ini sejalan dengan Undang-Undang KPK, Undang-Undang 30 tahun 2002 yang tercantum di Pasal 6D, yang menekankan mengenai bahwa KPK juga disarankan untuk melakukan upaya-upaya pencegahan, yang dalam Pasal 13 juga bahkan disebutkan jenjang pendidikannya, mulai dari pendidikan dasar sampai pendidikan tinggi. Upaya-upaya pencegahan itu dilakukan dengan melibatkan seluruh elemen bangsa, di mana peran serta mereka kita harapkan diantaranya peran serta itu melaporkan, kemudian ikut di dalam membangun sistem antikorupsi, itu merupakan bagian daripada kampanye antikorupsi itu sendiri. Oleh sebab itu dalam rangka upaya melibatkan masyarakat untuk berperan serta di dalam proses pencegahan tersebut, KPK melakukan banyak kegiatan-kegiatan, diantaranya dengan membaca buku, lomba-lomba, terus kemudian ada juga lomba poster, membuat film, dan berbagai kegiatan-kegiatan lain yang melibatkan banyak kelompok masyarakat. Dari kampanye-kampanye tersebut terlihat bahwa ada respon yang cukup tinggi dari masyarakat dengan peningkatan jumlah pelaporan atau jumlah peran masyarakat untuk membantu KPK untuk menghindari atau mengurangi perilaku korup itu. Dari beberapa kegiatan-kegiatan yang diberikan oleh masyarakat terhadap KPK atau permintaan masyarakat terhadap KPK dalam apakah itu dalam diskusi, kemudian apakah berkunjung ke tudung KPK untuk kemudian membicarakan berbagai hal, ini menunjukkan bahwa ada niat yang cukup tinggi di dalam masyarakat untuk kemudian bersama-sama KPK untuk mempelajari anti korupsi. Hal ini menandakan bahwa ada keinginan masyarakat untuk bersama-sama dengan KPK untuk kemudian membantu KPK atau bekerja sama dengan KPK untuk memenuhi tuntutan kemasyarakat, tetapi pada bagian lain tuntutan tersebut tentunya tidak bisa dipenuhi oleh KPK secara keseluruhan sehubungan dengan keterbatasan sumber daya manusia yang dimiliki oleh KPK. Sehubungan dengan keterbatasan KPK tersebut, maka KPK akan memberikan sertifikasi atau pendidikan kepada masyarakat dalam hal ini agar memiliki kemampuan atau kompetensi yang sama, guna kemudian mereka melakukan pembelajaran secara mandiri untuk selanjutnya mereka adalah bagian dari KPK itu sendiri. Oleh sebab itu merupakan bagian yang penting, KPK harus melatih mereka, kuat-kuat nanti harapannya ke depan mereka akan menjadi pengganti KPK di masyarakat yang akan memberikan motivasi mengenai pembelajaran anti korupsi dan ini akan membangun kemandirian di masyarakat. Oleh sebab itu kita harapkan mereka-mereka yang bekerja atau membantu atau menggantikan peran KPK itu sendiri di masyarakat guna menyemberikan penyeluruhan atau pendidikan, mereka diharapkan memiliki kemampuan yang kemudian kita sertifikasi sesuai dengan kompetensi mereka. Seluruh insan pejuang anti korupsi yang saya hormati, KPK mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk terlibat serta di dalam membangun perilaku anti korupsi di tengah-tengah masyarakat sebagai bagian dari check and balance yang kemudian ini akan memberikan kemampuan kepada masyarakat guna memperbaiki percepatan sistem di negara kita dalam hal ini utamanya adalah pelayanan publik yang bersih dan akuntabel. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Syiwastiastu, Namo Buddhaya, Salam Integritas. Terima kasih telah menonton!